RM, 50 tahun, menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri, AARN, 28 tahun. Jaset RM ditemukan dalam koper yang mengapung di aliran sungai Kalimalang, Cikarang, Jawa Barat. Ganda Permana, suami dari RM, sempat dituduh melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Ganda bercerita saat ini hubungannya dengan RM sedang tidak membaik. Dia dan RM kerap bertengkar dan sedang menjalani proses cerai. Meski begitu, Ganda menegaskan tidak pernah berniat untuk membunuh sang istri. Menurutnya, dalam berumah tangga, sangat wajar adanya berselisih paham. Setelah mengetahui kabar sang istri meninggal dunia secara tragis, Ganda mengaku sangat bersedih. RM meninggal dunia di tangan AARN ketika keduanya bertemu di salah satu hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku tega membunuh korban karena kesal ketika korban meminta pertanggung jawaban kepada pelaku. Usai membunuh, pelaku memasukkan jasad korban ke dalam koper dan membuangnya ke Kalimalang, Cikarang. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 366 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Terima kasih telah menonton!